Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Nah, di video ini, di hari ini, kita bisa melihat di dua akwarium yang ada di depan saya ini. Di sini ada beberapa ikan dan juga di sini ada beberapa ikan arowana. Nah, kemarin waktu video sebelumnya, di sini saya letakkan, saya simpan ikan arowana dan juga ikan aligator. Nah, yang tersisa adalah ikan aligator saja. Yang tersisa adalah ikan aligator. Dan kemudian, saya tambahkan ikan-ikan patin hias seperti ini, supaya kondisi akwarium tidak terlalu sepi atau lebih ramai apabila kita memberikan atau menambahkan ikan-ikan lain untuk satu akwarium di akwarium yang sebesar ini. Nah, teman-teman semua, di belakang juga ada ikan sapu-sapu, atau biasa disebut dengan ikan tokek. Nah, kalian bisa lihat, ini ikan aligator yang menjadi inti dari akwarium yang satu ini. Jadi, teman-teman semua, rencananya nanti setelah ini sudah jadi, yang ini sudah jadi, karena kemarin saya sudah tes airnya, saya sudah mengisi air, tapi ternyata masih ada yang bocor, sehingga ini ditambal kembali, ditambal dengan semen, supaya menghindari kebocoran yang ada. Oke, teman-teman semua, kemudian kita lanjut ke samping, di sini ada ikan arwana. Nah, kemarin teman-teman semua, kalian mungkin hanya melihat satu ekor saja ikan arwana yang ada di akwarium yang satu ini, yaitu yang di sini. Ini, hanya ini saja yang kemarin yang ada di akwarium ini. Tapi, setelah saya memindahkan ikan arwana yang ada di sini, saya pindahkan ke sini, saya gabungkan menjadi satu, dan kemudian arwana yang besar ini, ini yang silver red, arwana berhasil, ini dari bawah. Nah, saya naikkan ke sini, nah, sehingga ikan arwana ini bergabung tiga-tiganya di satu kolam ini. Nah, teman-teman semua, ada pun tujuan saya menggabung ikan ini, supaya kolamnya atau akwariumnya menjadi lebih ramai daripada hanya satu ekor saja yang ada di satu akwarium. Nah, teman-teman semua, setelah ini, nanti ketika ini sudah jadi semua, ini sudah jadi, di sini saya akan tempatkan lohan, ikan lohan, ikan lohan super red, untuk pembesaran. Dan kemudian, di sini, akan saya pindahkan ikan-ikan yang ada di sini, ikan-ikan yang ada di sini, akan saya pindahkan ke bawah, dan kemudian, di sini, saya akan simpan ikan-ikan maskoki. Ikan-ikan maskoki, spesial untuk 6.000 subscriber. Dan di situ, ada ikan oskar, itu tidak boleh diganggu, hanya di sini saja, yang dua dan yang tiga ini. Oke, teman-teman semua, saya kira di video ini cukup dulu, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua, saya kira cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!